Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso yang mengulas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi dan serba-serbi oke sahabat semoga sahabat-sahabat selalu diberikan rejeki baik itu rejeki materi, rejeki anak, suami, istri yang soleh-solehah dan rejeki kesehatan dan selalu dimudahkan segala urusannya amin ya robbal alamin oke sahabat di video kali ini saya akan memberikan tips yaitu manfaat yang mencengangkan dari daun bidara untuk jasmani dan rohani simak terus di video berikut ini oke sahabat ini adalah batang dan daun bidara yang kebenaran dia sudah sangat tinggi yang berada di samping rumah dan disini saya memangkas daun dan batangnya agar tidak terlalu tinggi oke sahabat kenapa saya menyebutkan daun bidara ini sangat mencengangkan untuk kesehatan jasmani maupun rohani kalau untuk manfaat untuk kesehatan jasmani yaitu banyak manfaatnya untuk penyembuhan seperti mempercepat penyembuhan luka mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kesehatan sistem pencernaan melawan sel kanker membantu melawan diabetes membantu mengatasi jerawat dan membantu merawat rambut dan masih banyak lagi manfaat secara jasmani dan manfaat berikutnya yaitu manfaat untuk kesehatan rohani diantaranya yang pertama yaitu untuk memandikan jenajah terus mandi untuk wanita yang haid dan untuk rukyah yang pertama memandikan jenajah daun bidara ini digunakan untuk memandikan jenajah dan menghilangkan najis pada tubuh si mayat yaitu disunahkan memandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara terus untuk mandi wanita yang haid jadi seperti kita mandi biasa itu dicampurkan dengan beberapa helai daun yang bisa diremas-remas dan dicampurkan pada saat kita mandi itu pernah dilakukan pada Aisha dan yang ketiga adalah merukyah jadi daun bidara juga digunakan dalam melakukan rukyah dalam rangka menghilangkan gangguan jin dan setan jadi pada urayan Ibnu Kafir yang menafsirkan surat Al-Baqarah 102 itu berkaitan dengan setan yang memfitnah Nabi Allah yaitu Sulaiman AS bahwa beliau menggunakan sihir bukan mukjijat jadi Ibnu Kafir menguraikan bahwa yang paling bermanfaat dalam menghilangkan pengaruh sihir adalah dengan menggunakan apa yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya jadi dalam proses merukyah ini disunahkan untuk menggunakan daun bidara sebagaimana diriwayatkan oleh ulama Wahab bin Munabi itu menyarankan untuk menggunakan tujuh helai lembar bidara yang dihaluskan kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas boleh juga dibacakan ayat-ayat Al-Quran lainnya lalu dipergunakan untuk mandi jadi secara khusus yang membedakan daun bidara jenis ini dengan bidara yang lain adalah dapat digunakan sebagai penangkal gangguan sihir, jin, atau sejenisnya secara khusus Allah SWT juga menyebutkan tanaman ini dalam beberapa surat di dalam Al-Quran yaitu surat Sabah 16 surat Al-Waqi'ah 28 surat An-Nazm 13-16 jadi hal tersebut adalah bukti bahwa tanaman bidara ini sangatlah istimewa bagi sang pencipta alam semesta karena memiliki kekhasan yang tidak dimiliki tanaman lain di muka bumi ini dan bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat jadi menurut dokter Zaidul jadi istilahnya ada beberapa manfaat dari tanaman lain yang tak kalah berkasiatnya jadi ada tiga tanaman atau pohonan selain bidara yaitu pohon tin dan pohon jaitun jadi menurut beliau itu adalah produk Allah yang sangat baik untuk meningkatkan asupan kalium atau kalsium jadi ciri-ciri pohon bidara itu itu memiliki banyak duri sama seperti pohon mawar yaitu sebagai alat untuk mempertahankan diri selain itu duri pada batang pohon bidara Arab ini berfungsi untuk memudahkan proses adaptasi tanaman tersebut terhadap lingkungan sekitarnya oke sahabat ini saya sudah mempreteli atau sudah memisahkan antara batang pohon bidara dengan daunnya yang ini nanti akan saya simpan di dalam kulkas agar tetap segar tidak layu jadi ini bisa dikonsumsi secara kering maupun secara basah dan bagaimana cara membuat teh bidara itu sangat gampang yang pertama rebus air sampai mendidih sambil daun bidara tersebut kita cuci kita bersihkan dan setelah airnya mendidih kecilkan apinya kemudian masukkan daun bidara sekitar 7-10 helai atau 10 lembar terus kita peras jeruk nipis secukupnya tambahkan gula sesuai dengan selera habis itu ya bisa kita minum dalam keadaan hangat ataupun dalam keadaan dingin jadi kita bisa simpan daun bidara ini di dalam kulkas jika ingin meminumnya secara dingin nah terus kalau secara kering itu bisa kita keringkan terlebih dahulu daun bidaranya jangan sampai terlalu panas kena terik matahari sama secara penyajiannya seperti daun bidara yang masih segar oke sahabat media untuk menyimpan di kulkas itu bisa dengan plastik atau bisa dengan wadah seperti ini nah saya menggunakan wadah ini untuk menyimpan daun bidara di dalam kulkas ini saya pindahkan daun bidaranya ke dalam wadah tersebut pegang erat tanganku pegang erat bahuku aku disini kawan membantu melangkah pegang erat tanganku pegang erat berhukum aku disini kau oke sahabat setelah daun bidara ini masuk semuanya ke dalam wadah kita tutup agar menjaga kelembapannya nah ini saya tinggal taruh daun bidara tersebut di dalam kulkas dan jika ingin suatu waktu mengkonsumsinya bisa saya ambil beberapa helai oke sahabat demikianlah video singkat dari saya jika video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati